Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para pecinta sinetron love story the series Dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan Alur cerita sinetron love story the series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin suruh lagi Untuk kita lihat Nah guys pada episode kali ini kita pun semua tahu Dan sudah mengetahui tentang hal Dimana antara kedekatan Manda begitu juga dengan Ken di suatu kerjaannya Namun memang Manda disini menjadi salah satu faktor fitnahan kejam Dari kawan-kawan Maudie Yang sempat saja Maudie pun sangat panas Ketika Devi beserta teman-temannya Untuk mengempori-ngempori Maudie Agar supaya berhati-hati Dengan kondisi dan keadaan dari Sosok suaminya yang telah dekat Bersama perempuan lain Sehingga pada saat itu Maudie sempat memata-matai Ken Yang sedang bekerja Namun pada akhirnya memang Ken pun tidak merasa Kalau dirinya memang telah jatuh cinta Kepada Maudie Tentu pada episode kemarin juga ya guys Dimana Ken yang sempat berantem nih Bersama Maudie Karena kesalahpahaman Dimana Maudie pun yang sangat begitu terlaru cemburu Karena nampaknya Arga Dana yang selalu arogan Dimana ia pun selalu melarang Ken Untuk berdekatan bersama perempuan lain Dan Arga Dana juga sempat memberikan sebuah pesan Kalau Ken telah mempunyai anak kembar Yang memang kali ini membuat Keluarga Ken pun akan sangat berantakan Apabila Ken dan Maudie pun disini Akan bertengkar terus menerus Namun disitu Maudie pun mendapatkan titik terang ya guys Dimana ada orang-orang suruhan si Depi Untuk bisa mencelakai Maudie Karena satu faktor Kenyataan dari Depi hanya ingin merebut Ken dari tangan Maudie Tentu apakah yang akan terjadi ya guys Setelah Maudie pun mengetahui Karena Maudie sendiri disini Lagi sibuk nih ingin mendonorkan darahnya Kepada Tante Dona Yang memang Tante Dona harus Mengalami kecelakaan Namun sebelum lanjut juga guys Ke pembahasannya Seperti biasa bagi kalian Yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Seputar sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat Seperti yang sudah kita ketahui pada episode awal Dimana Ken yang terlalap sedang tertidur bersama Maudie Namun nampaknya Maudie pun sedikit berpikir ya guys Dimana Maudie pun sempat memikirkan Tentang kedekatan Manda Begitu juga dengan si Ken Yang pada akhirnya Maudie sendiri disini Berpikir kembali dan intropeksi diri Bahwasannya dirinya terlalu cemburu terhadap Ken Namun pada saat itu Maudie pun sempat mendapatkan Sebuah pesan dari Madina Bahwasannya disini Tante Dona Telah mengalami kecelakaan Sehingga Madina pun disini berpesan kepada Maudie Untuk supaya bisa membantu dirinya Untuk mencari golongan darah Untuk supaya bisa mendonorkan darah tersebut Kepada si Tante Dona Tentu dimana Maudie disini sangat begitu berbaik hati ya guys Karena memang di episode sebelumnya juga Disini Maudie pun sempat dikukut Alias dihuni oleh Tante Dona Begitu juga dengan Madina di sebuah rumahannya Pada saat itu ketika Madina pun datang Dan disinilah tentu balas budi bagi Maudie Sehingga Maudie pun disini bergegas Bangun tidur Malam-malam langsung pergi ke sebuah rumah sakit Namun terdengar juga ketika Maudie melewati Ataupun melintas di depan kamar si Devi Disitu Devi pun sangat begitu mengigo Ketika ia menangis Merindukan sosok suaminya Yang seperti Giorgino Abraham Dan tentu pada saat itu Maudie pun sempat membangunkan Karena memang disini si Devi pun sedang mengigo Dan tentu pada saat itu ketika di perjalanan ya guys Dimana Maudie pun sempat bertemu lagi dengan sosok perempuan hebat Wonder Woman alias Preman Yang memang kali ini ingin mencelakai Maudie Sehingga Maudie pun disini akan ditewaskan Namun sempat antara Maudie dan keempat perempuan tersebut Kejar-kejaran bagaikan film Pass and Various Yang selama ini membuat Maudie pun semakin berani Untuk bisa menghadapi empat perempuan wanita tersebut Dimana Maudie sendiri disini sempat menantang Ketika ia pun berhadapan langsung mobilnya Yang pada akhirnya Maudie pun tancap gas Dan secara tiba-tiba Kedua empat perempuan tersebut pun kaget Sehingga melintangkan supirnya Dan menabrak pohon beringin Sehingga mereka pun mengalami kecelakaan ringan Yang pada akhirnya Maudie pun menghampiri Dan memberikan cekekan maut Dimana mereka pun harus mengakui Siapakah orang yang telah menyuruh mereka Namun pada saat itu sempat ya guys Dimana keempat perempuan wanita tersebut Tidak mau mengakui Namun karena desakan terus Sehingga kawannya tersebut disini akan mati Ditonjok oleh si Maudie Namun disini perempuan tersebut pun mengaku Kalau dirinya telah disuruh oleh Devi Sehingga Maudie pun tidak percaya Dengan perkara hal seperti ini Yang pada akhirnya ketika Maudie pun melihat sebuah ponsel Bahwasannya nomor tersebut adalah nomor si Devi Ya mungkin kali ini Maudie pun akan sangat berhati-hati sekali ya guys Dengan si Devi Dan pada akhirnya disini Maudie pun akan Bertindak tegas terhadap Devi Sehingga Maudie sendiri disini Akan mengusir Devi dari rumahnya Lantas apakah yang akan terjadi Untuk episode selanjutnya Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi ya guys Karena Maudie pun kali ini bukanlah Maudie Seperti wanita cengeng di luar sana Dimana Maudie pun akan sangat beringas Ketika suaminya akan digoda dan direbut oleh perempuan lain Dan tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya Dan kita tunggu saja guys Kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini